Dan bahkan ambulannya P1 sendiri yang tadi disampaikan Om Wisnu, itu adalah ambulan bukan dari bantuan dari mana, tapi dari anggotanya P1 yang memang mau mendonasikan sebagian pejekinya untuk membeli ambulan dan itu dijadikan gratis untuk yang membutuhkan. Luar biasa, semangat mengabdinya luar biasa. Karena memang semenjak di kepengurusan kita, kita membawa slogan sinergi. Sinergi itu kita mencoba mensinergikan komunitas kita dengan lingkungan, dengan pemerintahan, dengan perusahaan-perusahaan swasta. Berita itu yang kami sampaikan keluar dan itu dilihat oleh media dan juga masyarakat luas bahwa Pajero Indonesiawan, Pajero itu bukan suatu kelompok masyarakat yang arogan. Tapi justru kami ini menunjukkan bahwa inilah harusnya kami bersikap. Orang-orang yang setiap komunitas mobil harus seperti ini. Kami ingin memberikan toladah kepada orang lain supaya inilah yang harus dicontoh. Pajero kebalik, kecelakaan, Pajero ngebut, Pajero arogan. Itu yang menjadi PR kita, tugas kita untuk mengajak pengguna-pengguna luar yang masih arogan. Ayo gabung ke PIWAN, gabung saja ke Pajero Indonesiawan. Di Pajero Indonesia, kita akan sama-sama merasakan di sini kita bukan untuk sombong-sombongan. Di sini kita saling mengajak bagaimana kita berbuat kebaikan. Halo Sobat PTT, hari ini kita sudah kembali lagi di Podcast Station dan sudah bergabung dengan PTT Lubrikans. Yaitu ada Sobat PTT dari Pajero, Indonesiawan. Sudah bergabung dengan siapa di sini? Ada dua om-om gagah. Saya dengan Om Feni Hendrawansyah. Om Feni ya. Om Feni, panggilannya Om Feni. Dan Om? Wisnu Salman. Om Wisnu ya. Om Feni dan Om Wisnu boleh diperkenalkan masing-masing perannya dalam komunitas atau organisasi Pajero Indonesiawan? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Om Feni Hendrawansyah, Ketua Umum Pajero Indonesiawan. Ketua Umum Pajero Indonesiawan sejak bulan Juni 2024. Masih baru berarti ya? Masih baru. Masih bawa kencur. Masih bawa kencur. Kalau Om Wisnu sebagai apa? Saya diberi amanah oleh Om Feni sebagai Kepala Bidang Sosial Nasional. Kepala Bidang Sosial Nasional. Nasional ya tingkatnya berarti ini ya? Ketua Bidang Sosial Nasional, Kabit Sosnas. Kabit Sosnas. Oke. Dua-duanya sudah bergabung dengan P1 ini dari tahun berapa? Kalau saya sendiri bergabung sejak tahun 2015. Sudah lama juga ya Om ya? Saya baru satu tahun 11 bulan. Baru? Baru tapi udah bisa menjabat nih. Udah dikasih mandat ya. Kira-kira Om Feni nih kenapa bisa mengajak Om Wisnu memberikan kepercayaan? Ya benar. Jadi anggota kita memang sangat banyak dengan berbagai background gitu ya. Namun untuk bidang sosial ini memang kita melihat dimana teman-teman anggota kita yang memang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Dan yang kedua memiliki kemauan, semangatnya untuk berbakti yang pasti ya. Karena komunitas ini kan semuanya berdasarkan keikhlasan gitu. Komunitas organisasi non-profit. Non-profit. Jadi itu tadi disebutkan beberapa poin-poinnya. Kalau Om Wisnu bagaimana nih perasaannya? Baru bergabung belum lama ya. Tapi sudah dikasih kepercayaan. Ya karena saya mungkin karunia dari Allah ya. Bahwa saya itu memang punya karakter yang empati yang baik Pak ya. Saya itu rasanya orang yang mudah kasihan. Mudah kasihan dan mudah menangis gitu kalau ada orang susah. Dan di HP saya ini banyak sekali orang minta bantuan pada saya. Minta bantuan untuk makan, pendidikan. Apalagi sekarang biaya sekolah sedang harus membayar UKT ya. Jadi banyak lagi yang minta bantuan. Dan mungkin karena itulah saya walaupun saya itu kerja di... Walaupun saya itu pendidikannya tambang, pertambangan ITB. Tapi saya kerjanya itu di dompet dua apa. Oh iya. Sudah takdirnya. Bahwa saya itu memang tanggung itu orang yang saya berikan kornea empat yang tinggi. Jadi udah akan jadi dompet dua apa saja. Nah di dompet dua apa saya belajar tentang bagaimana cara menangis sebuah kegiatan sosial yang baik. Jadi rasa empat yang tinggi tapi di manis dengan baik. Betul. Menangis sebuah program yang tidak memiskinkan orang sepanjang masa. Tapi mengangkat dia untuk naik kelas dari seorang yang dua apa jadi mampu. Nah kemudian karakter inilah yang terbaca oleh Om Fanny. Dan terbawa sampai sekarang di barang saya berada. Di B1 juga saya memenuhi semangat kontribusi yang tinggi di bidang sosial. Ya mungkin itulah yang membuat Om Fanny menjadikan saya sebagai kabin sosial. Dan ini sejauh ini untuk komunitas otomotif ya. Sejauh ini yang apa ya peran-perannya dipilih sesuai dengan karakter dan individunya masing ya. Sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Ini kalau misalkan dari kepengurusan yang baru, visi dan misi dari B1 ini untuk strateginya dalam memperkuat solidaritas antaranggota ada apa nih Om? Iya. Jadi gini, B1 ini adalah sekumpulan orang-orang yang mempunyai hobi yang hampir sama dengan media sama-sama memiliki atau pengguna pajero. Jadi di B1 ini anggotanya relatif lebih dari, saat ini lebih dari 3.000 anggota yang aktifnya lebih dari 1.500. Semua itu punya background yang benar-benar berbeda-beda, suku, agama, bahkan karakternya juga berbeda-beda banget. Tapi memang karena perbedaan ini yang membuat B1 ini semakin solid. Kemudian B1 ini komunitas yang jiwa sosialnya sangat tinggi. Di periode-periode sebelumnya banyak kegiatan-kegiatan sosial yang kita lakukan seperti santunan anak yatim. Oh itu kalau santunan anak yatim itu hampir setiap bulan pasti ada. Kemudian di setiap hari Jumat itu, di berbagai chapter kita itu ada Jumat Berkah. Di mana teman-teman kita itu membagikan nasi kotak untuk orang-orang yang membutuhkan. Kemudian di P1 juga seperti di chapter Patriot kemarin melakukan pembuatan musola gratis. Kemudian memberikan bantuan untuk duafa yang benar-benar membutuhkan. Di chapter Tangerai sendiri kemarin ada pembuatan sarana air bersih gitu ya. Kemudian ada pada waktu ada gempa di Cikole, di Sukabumi itu P1 juga hadir yang turut serta memberi bantuan ke sana secara langsung. Kemudian yang di Sumatera Barat yang baru-baru terjadi ini juga P1 juga secara langsung memberikan santunan ke sana. Dan santunan itu swadaya dari anggota-anggota. Jadi begitu ada kegiatan sosial, kita buka donasi di internal kita, itu sangat cepat. Luar biasa. Nah dan ke depannya kegiatan sosial ini kita lebih koordinir gitu. Yang selama ini setiap chapternya itu hampir menjalankan dengan inisiatif sendiri, dengan cara sendiri gitu. Nah ke depannya kita akan koordinir sehingga akan terdokumentasi dengan baik gitu. Nah kemudian kalau kegiatan lain seperti Turing gitu ya. P1 ini setiap chapter punya agenda dan kalau dikumpulin agendanya luar biasa padatnya gitu. Turing ke berbagai wilayah ya. P1 juga turut-turut mempromosikan daerah-daerah wisata gitu. Karena di visi-visi P1 secara organisasi salah satunya adalah ikut mempromosikan daerah-daerah wisata yang ada di Indonesia gitu. Jadi ke depannya kegiatan Turing ini juga kita semakin tingkatkan. Karena dengan kegiatan Turing ini, ini menjadi perkat. Bahkan dalam jangka waktu yang dekat ini seperti tanggal 17 Agustus besok. Tanggal 17 Agustus besok itu P1 memperingati hari ulang tahun yang ke-11. 11. Dan kemudian P1 juga turut memeriahkan peringatan hari kemerdekaan kita yang ke-79. Dan setiap tahun P1 selalu mengadakan upacara. Nah cuman bedanya kali ini P1 itu bersinergi dengan TNI Angkatan Udara. TNI Angkatan Udara memberi tempat dan fasilitas sehingga P1 bisa melaksanakan kegiatan di Lanut Suryadharma di Subang. Kalijati Subang gitu. Dan itu pun langsung dihadiri oleh pembina P1. Pembina P1 Alhamdulillah saat ini berkenan itu Marskal Agus Supriyatna. Nah beliau adalah mantan kepala staf Angkatan Udara tahun 2015-2017. Dan sekarang menjadi ketua dewan pembina P1. Luar biasa. Nah tadi pertanyaannya gimana caranya P1 ini lebih apa tadi? Strategi untuk memperkuat solidaritas antara anggota. Tadi kan banyak banget perbedaan karakter, agama, background ya. Betul. Gimana itu untuk menyatukan mereka semua? Ya. Nah jadi itu juga tertuang dalam salah satu visi-visi kita. Jadi gimana caranya menseragamkan struktur di internal. Kemudian sekarang ini juga program yang kita jalankan. Kita melaksanakan silaturahmi. Namanya silaturahmi ya. Hampir setiap bulan kita mengadakan rapat koordinasi di semua pengurus gitu ya. Baik itu pengurus nasional, pengurus korwil, pengurus chapter. Itu kita minta untuk mengadakan rapat. Rapat koordinasi secara online. Kemudian per tiga bulan nanti kita akan mengadakan silaturahmi online nasional. Jadi semua anggota kita, kita akan fasilitasi untuk ikut dalam Zoom meeting. Jadi anggota kita nanti bisa semua hadir. Itu juga bisa berinteraksi secara langsung dengan pengurus nasional. Sehingga apa yang menjadi masukan, ide-ide. Misalnya masukan-masukan dari teman-teman anggota itu bisa langsung terakomodir dengan baik. Ini salah satu strategi kita untuk mempersuat, memperkuat solidaritas yang ada di Piwan. Nah kemudian dari itu silaturahmi antar korwil, antar cabang pun kita buka. Kalau dulu itu setiap chapter mungkin menjalankan kegiatannya lebih ke masing-masing. Tapi ke depannya dan mulai sekarang kita itu udah kegiatan di chapter itu di open. Dalam artian anggota dari chapter lain juga bisa hadir di situ. Nah ini luar biasa. Ini memberi semangat buat teman-teman Piwan itu. Bahwa benar-benar slogan dari Piwan, Pak Jero Indonesiawan milik kita bersama. Itu benar-benar bisa realisasi. Itu salah satu strateginya. Luar biasa. Jadi banyak banget tadi salah satunya kegiatan sosial ya. Fokusnya dari Piwan ini. Berarti seberapa penting sih Om komunitas otomotif dalam masyarakat? Menurut kami sebagai orang-orang yang aktif di komunitas otomotif gitu ya. Peranan komunitas otomotif ini sangat bagus dan sangat bermanfaat. Terutama untuk komunitas-komunitas yang memang mengutamakan sosial, kegiatan sosial. Ya memang kita banyak lihat ya komunitas-komunitas yang sekedar untuk kumpul-kumpul, happy-happy gitu ya. Senang-senang gitu. Nah tapi kalau di Piwan ini tidak. Jadi selain kita silaturahmi sesama anggota, di setiap kegiatan kita itu selalu diselipin dengan kegiatan sosial. Harus selalu ada ya. Harus selalu ada. Bahwa tadi tiap chapter pun juga selalu ada kegiatan caritinya ya. Iya betul. Jadi kalau bicara manfaatnya, kita sempat gitu ya ada sampai menangis gitu ya yang kita santren. Karena mereka memang sangat membutuhkan gitu ya. Kemudian ada anak-anak, tafis di santren gitu ya. Selama ini belum ada musola, kayak kemarin kita bikinkan musola. Mereka sampai terharu mereka. Jadi ini juga yang menjadi magnet buat teman-teman pengguna Pajero di luar sana untuk mulai, bukan mulai ya. Untuk semakin banyak masuk bergabung dengan kita. Itu kenapa yang menjadikan Pajero Indonesiawan ini salah satu klub Pajero terbesar di Indonesia. Dan kita juga secara resmi diakui oleh Mitsubishi. Dan strukturnya juga jelas ya Om dari tahun ke tahun, visi-misinya ada. Terus juga kegiatan-kegiatannya juga sejauh ini kan mungkin ada beberapa komunitas ya cuman. Tadi disebutkan cuma senang-senang aja, hura-hura aja. Tapi ya kegiatan caritinya ya cuman ada kecil aja gitu. Ini mungkin dari Om Wisnu mau menambahkan yang sering terlibat dalam kegiatan sosial. Jadi kalau setiap komunitas yang ada di Indonesia, memang semuanya menjadikan sosial itu sebagai suatu jualan tanda kutip ya. Suatu, selalu mereka mengatakan semua komunitasnya itu mengakukan kegiatan-kegiatan sosial. Tapi sekali lagi seperti yang Om Gertum sampaikan bahwa P1 ini adalah komunitas terbesar di Indonesia. Dan harus berbeda dengan komunitas lainnya. Jadi saya memandang ketika diberi amanah sebagai Kepitsos, bidang sosial di P1 harus selangkah lebih maju daripada komunitas lainnya. Kalau kegiatan yang sudah ada, kita perbaiki dan kita lebih banyak kualitasnya dan kualitasnya seperti halnya cuat perka, bakti sosial, baik itu di Pantai Asuhan maupun masyarakat lainnya. Tapi kami di program saya amanah saat ini, saya ingin punya monumen atau semacam kampung pemberdayaan di seluruh beberapa titik di Indonesia. Jadi P1 ini punya kampung pemberdayaan di mana di situ ada tempat bagaimana orang melihat bagaimana program pemberdayaannya di situ, program kesehatannya, program pendidikannya, semuanya di situ. Jadi orang bisa melihat, oh ternyata P1 ini ada model pemberdayaan di berbagai sektor yang ada dan buat orang mencontoh bahwa inilah model yang bagus. Jadi kita tidak boleh memelihara kemiskinan. Kita harus membuat mereka memberikan kainnya, mereka supaya bisa berdaya dan menghilangkan kata mikro di UMKM. Orang mikro itu kan istilahnya tidak terlihat oleh mata telanjang, harus pakai mikroskop. Bayangkan bagaimana orang UMKM harus berdaya dengan keadaannya mikro yang sangat tidak terlihat, jadi seperti apa mereka. Dan kemudian langkah yang lebih luar biasa yang harus kami lakukan, kami membuat program P1 tanggap bencana dan tanggap sosial. Di situ kami membuat program pengadaan ambulans dan kendaraan yang bisa mengakses titik-titik bencana yang kita tahu bahwa keadaan bencana itu pasti infrastrukturnya tidak mendukung. Jadi kita Mitsubishi di mana punya armada yang 4x4 bisa menyangkau daerah-daerah yang terpencil dan itu mobil ambulans. Dan target kami di tahun 2024 ini ada 2 unit yang bisa kami hadiahkan untuk P1, masyarakat P1. Dan Alhamdulillah pada saat ini sudah pancingan kami berhasil memikat salah satu donatur kami, salah satu anggota kami juga, satu unit ambulans dan tinggal kami mengusahakan untuk satu unit lakinya dan sedang berusaha untuk melopi-lopi dan untuk mencoba audiens dengan beberapa perusahaan besar untuk bisa bekerjasama dengan P1. Dan kami juga bekerjasama dengan Basnas rencananya karena kami butuh sebuah lembaga yang mengayomi dan mengasistensi kami. Kami memang bukan lembaga yang terdepan dalam masalah, bukan orang yang ahlinya dalam masalah sosial. Kami perlu menjadikan Basnas sebagai lembaga asesor kami lah, asistensi kami supaya kami bisa selalu dimonitor dan selalu dipandu jika kami ada kesalahan dalam prakteknya gitu. Dan kami juga punya program CSR dan itu gunanya adalah untuk membiayai program-program sosial kami. Dan tentunya diharapkan tiga hal itu, CSR, tanggap pencana, tanggap sosial itu bisa berjalan baik sehingga benar-benar piwang jadi terdepan di sekedar lini. Luar biasa. Berarti ini harusnya bisa memotivasi Sobat PTT ya untuk komunitas-komunitas otomotif lainnya untuk bisa selain bergabung dengan komunitas kan biasanya tadi ada kegiatan cariti atau kegiatan sosial itu kayak ya 30 persen aja atau 20 persen aja sisanya ya cuma touring, hura-hura. Tapi ini ada program-program khusus untuk kegiatan sosial lainnya dan bahkan tadi disebutkan sama Om Wisnu kalau bisa satu langkah lebih maju ya. Luar biasa sekali. Tapi kalau tadi disebutkan membangun kampung pemberdayaan, itu progresnya sudah sampai mana? Yang sudah kami coba itu di Jakarta, chapter Jakarta itu di daerah Morakarang itu ada daerah yang terpencil itu kita daerah-daerah yang sangat terpinggirkan itu sudah ada kegiatan untuk pembinaan UMKMnya jadi kami membuat kelompok kecil, di situ ada usaha jualan makanan sehari-hari ada jualan kue yang mereka jadinya tanpa kemasan kita ajari dia supaya belajar bagaimana caranya mengemas sebuah produknya dengan baik dan kita coba ajari dengan proses sertifikasi halal dan juga proses BPOMnya jadi mereka naik kelas lah daripada usaha biasa yang orang mengesankan tidak sehat jadi lebih diajari bagaimana caranya orang meyakinkan konsumen bahwa itu jajalan yang higienis dan layak untuk mereka makan terus juga ada usaha-usaha peternakan bebek, kita bantu untuk mereka bisa naik kelas gitu jadi memang usaha PR mereka itu, PR kita itu adalah mereka itu lemah dalam masalah keuangan bagaimana memanajikan uang masuk, jangan sampai mereka itu berpikir uang masuk bisa buat jajan-jajan atau bisa untuk kepentingan-kepentingan sekunder itu yang mereka edukasi itu yang perlu kita dampingi jadi mereka harus ada lokasi untuk modal usahanya ada untuk bisa untuk menggunakan kebutuhan yang lain itu harus diajari mereka pembukuannya juga harus diajari dari situ peran kami untuk memiliki mereka supaya mereka lebih baik lagi itu eksekusinya masih dari teman-teman P1 juga? iya oke keren P1 memang sangat luar biasa P1 ya mungkin bisa dihitung dengan jari dari sekian ratus atau bahkan mungkin sekian ribu komunitas otomotif yang ada yang memiliki armada ambulan sendiri dan itu untuk mengabdi ambulan gratis untuk masyarakat yang membutuhkan mungkin P1 salah satunya dan bahkan ambulannya P1 sendiri yang tadi disampaikan Om Wisnu itu adalah ambulan bukan dari bantuan dari mana gitu tapi dari anggotanya P1 anggotanya P1 yang memang mau mendonasikan sebagian penjekinya untuk membeli ambulan dan itu dijadikan gratis untuk yang membutuhkan luar biasa semangat mengabdinya luar biasa karena memang semenjak di kepengurusan kita kita membawa slogan sinergi sinergi itu kita mencoba men-sinergikan men-sinergikan komunitas kita dengan lingkungan dengan pemerintahan dengan perusahaan-perusahaan swasta gitu dengan perusahaan-perusahaan internal kita gitu jadi termasuk dengan angkatan-angkatan gitu kita coba sinergi apa yang bisa kita lakukan bersama gitu nah ini yang menjadi sesuatu yang berbeda dengan komunitas lain kalau komunitas lain mungkin datang-data mungkin ke perusahaan-perusahaan ya mungkin minta sponsor oh gitu iya kan udah minta sponsor tapi piwan tidak kita tidak datang minta sponsor kalau ada yang sponsor kita ajukan proposal ya Alhamdulillah tapi yang kita tawarkan bukan sponsor kita sinergi ayo kita maju bersama ada tag and give nya yang bisa sama-sama diterima sama-sama saling menguntungkan dan sama-sama memberi manfaat karena menjadi visi akhir dari Pajero Indonesiawan yaitu gimana caranya Pajero Indonesiawan ini semakin bermanfaat untuk orang banyak itu selaras dengan apa yang menjadi niatan dari teman-teman anggota kita ini juga disebutkan program sinergi P1 ya itu tadi salah satunya jadi selain berperan dalam masyarakat tapi juga tadi ada beberapa lini ya tadi dengan pemerintah terus juga perusahaan swasta bahkan juga dengan rekan-rekan anggota internal ya itu juga salah satunya nah tadi kan banyak ya dijelaskan juga salah satu keuntungan atau kegiatan apa aja yang ada di P1 ini nah selain itu kalau untuk kegiatan senang-senangnya nih mungkin pasti boleh dong nih sharing-sharing juga boleh dong ya anggota-anggota P1 ini hampir 80% itu entrepreneur pengusaha-pengusaha startup gitu hampir 80% jadi luar biasa sibuknya luar biasa banyaknya pikiran tenaga beban-bebannya gitu ya bahkan waktunya juga mungkin sedikit gitu ya nah dengan adanya silaturahmi komunitas kita di P1 pada saat kita kumpul bareng gitu waduh kita bercanda kita bully-bullian bully-bullian yang positif gitu ya kita ledek-ledekan gitu kita ketawa ngakak bareng gitu sampai dengan jadi pada saat kita kumpul itu kayaknya happy gitu ya happy apa beban-beban cicilan-cicilan pasturan itu kayaknya lupa gitu di charge aja gitu ya kebutuhan entertain betul jadi anggota kita itu sekarang ini malah pada bertanya gitu kapan nih touring lagi kapan nih kobdar lagi kapan nih ngumpul lagi gitu mereka yang yang antusias antusias untuk untuk ketemu contoh kecil saja di upacara 17 besok itu memecahkan rekor peserta upacara yang selama ini dilakukan sama P1 yang selama ini dilakukan sama P1 kita pernah mengadakan upacara di Farhanut Serpong kemudian di Pelabuhan Indah Kiat gitu ya nah kemudian hampir setahun kan di Bekasi di apa mal BCP Bekasi gitu dan sekarang ini di Subang ini ini yang hadir itu 150 pajero ya 150 pajero ditambah dengan kalau digabung dengan keluarga mungkin lebih dari 300 dan itu semua dilakukan dengan swadaya bahkan anggota-anggota kita itu dengan suka rela memberikan donasinya untuk kegiatan itu ya anggota-anggota kita sendiri kenapa? karena kegiatan ini kita kita upayakan bahkan di sana juga kita mengadakan santunan berapa? 200 ya 200 200 paket untuk apa kauri apa waka wakauri gitu ya sama anak yatim di sana dan itu swadaya itu swadaya dari anggota dari anggota full 100% tanpa sponsor tanpa sponsor dari anggota untuk anggota dan semuanya untuk masyarakat gitu kemarin pada saat saya datang kelamut ngobrol dengan kadis pennya mereka mengatakan sangat antusias bahkan begitu kita sampaikan ke pembina kita pembina kita sendiri pun yang yang ya beliau kan general bintang 4 ya beliau pun mau turut hadir ke sana udah saya ikut kalau ke sana kalau gitu saya ikut hadir ke sana mau ikut memeriahkan gitu luar biasa memang gitu ini maksudnya bukan berarti untuk sombong ya kalau komentar lain tapi justru untuk memotivasi untuk motivasi untuk motivasi motivasi jadi dari tadi didengar tuh SDM nya bagus-bagus loh duduk komunitas ini tapi kalau misalkan untuk bisa bergabung dengan komunitas P1 ini screening nya susah gak sih kalau mau bergabung ya jadi memang gini memang saat ini kita tidak apa tidak semua bisa bergabung ya kita juga cukup selektif gitu karena kita ingin anggota-anggota kita yang masuk itu ya anggota-anggota yang bener-bener niatnya itu mau nambah saudara gitu mau nambah keluarga gitu jadi kalau dibicara proses syarat sih gak begitu itulah ya karena ini organisasi non-profit tapi memang ada ada administrasi yang harus diselesaikan ada pengisian data yang yang harus akurat gitu dan itu pun akan kita cross-check nanti jadi gak asal ada orang datang kita terima asal punya unit Pak Zero terus mau gabung mau masuk chapter ini chapter ini ya kita harus kita harus selektif lah karena mungkin untuk menghargai anggota yang lamanya juga ya kalau misalnya ada anggota baru mungkin ya bisa keringatkan dari SDM nya dan lain sebagainya itu juga faktor penentunya juga ya Om? enggak juga sih kalau anggota yang lama kita itu sangat terbuka kenapa? karena kita sekali lagi membawa prinsip transparansi dan keterbukaan jadi anggota-anggota yang lama itu sangat open open kalau ada teman-teman yang baru datang bahkan kita rangkul kalau ada anggota baru datang wah itu udah udah kayak apa aja itu udah kita ramaiin kita rangkul kita colek-colek terus gitu kita jabri terus gitu wah gitu tapi tetap tadi ada prosesnya ya tetap ada prosesnya kalau mau bergabungin tadi ya betul rata-rata sekarang yang masuk ke P1 setiap bulan itu kurang lebih jadi di atas 30 di atas 30 orang setiap bulan yang masuk itu kalau misalnya mau bergabung mereka harus masuk ke per chapternya dulu atau boleh langsung ke yang nasional ya? ya jadi skema kita itu dua-duanya bisa bisa melalui chapter bisa melalui nasional gitu ya jadi P1 itu memiliki medsos yang lengkap mulai dari Facebook Instagram bahkan sampai ke TikTok gitu ya YouTube juga ada gitu ya nah itu kan ada teman-teman ya yang tahu dari situ mereka akan kontak nomor kita yang ada di situ jadi di situ ada nomor ketua bidang keanggotaan kita di situ nah nanti begitu mereka kontak ke sana dari ke bidang keanggotaan kita akan follow up dan nanti akan diserahkan ke chapter sesuai dengan domisili si calon anggota tersebut atau kalaupun misalnya oh dia domisilinya misalnya ada di Palembang misalnya gitu tapi aktivitasnya dia banyak di Jakarta misalnya bisa masuk ke chapter Jakarta gitu kita sih kita bawa itulah kita bawa fleksibel terbuka ya tetap ada ya tanden prosesnya untuk bisa bergabung betul berarti ada tim sosial medianya juga ya Om? ada saat ini malah P1 itu ada yang namanya dan ini sebelum-sebelumnya sebelumnya belum ada karena P1 juga mengikuti perkembangan zaman sekarang apa sih yang gak digital semua serba digital kita belanja serba digital P1 sendiri saat ini sedang membuat sistem digitalisasi bahkan ke depannya nanti anggota P1 yang mau daftar itu juga tinggal masuk ke website secara online gitu bisa seperti itu nah di sistem digitalisasi kita namanya All in One Pajero Indonesia One mulai dari laporan keuangan teman-teman kita yang punya usaha produknya apa aja ada di situ kemudian kemudian kegiatan kita apa aja dalam setahun akan ada di situ gitu merchandise aksesoris semua ada di situ informasi-informasi terkait otomotif ada di situ jadi ini bener-bener bener-bener satu sistem bukan hanya sekedar website ya website kan semua udah punya gitu ya tapi ini bener-bener satu sistem yang apa menyimpan merangkum semua kegiatan yang ada di P1 mulai dari cari informasi mengenai P1 daftar menjadi anggota P1 kemudian yuran tahunannya kegiatannya apa aja sosialnya apa aja anggotanya ada berapa background anggotanya apa usahanya apa aja produknya apa aja semua ada di situ jadi bener-bener medium yang lengkap ya lengkap luar biasa lengkap insyaallah insyaallah kira-kira ini akan diekseklusinya kapan ya om nah jadi jadi gini kita di bulan Desember nanti kita ada namanya Kobdarnas Kobdarnas itu Kopi Darat Nasional jadi seluruh anggota P1 itu akan hadir ke ke Tangerang perbatasan Tangerang, Mojakarta ya Kobdarnas itu nanti kita akan lakukan di community Pak 2 Pantai Indah Kapuk PIK 2 yang lagi viral ya saat ini PIK 2 ya jadi nanti anggota kita itu yang akan hadir itu kurang lebih mungkin mencapai seribu 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 anggota berarti kalau dengan keluarganya bisa dua ribu dua ribu atau tiga ribu itu perwakilan dari tadi banyak chapter itu ya iya nasional itu Kopi Darat Nasional yang memang kita lakukan yang tadinya setahun sekali kedepannya mungkin kita akan lakukan setahun dua kali gitu biar ada ada periodnya jadi lebih itu lah lebih rasa rindunya itu rindu itu berat Rangkaian acaranya ada apa nanti di Kobdarnas? iya kalau untuk rangkaian acara yang pertama itu nanti kita ada pengukuhan pengurus nasional ke pengurusan yang periode 2024 2027 juga ada pengukuhan korwil korwil tiga kemudian chapter tang raya sebagai tuan rumah nah kemudian disitu ada peluncuran peluncuran ambulan peluncuran mengabdi untuk negeri kita namakan mengabdi untuk negeri piwan mengabdi untuk negeri itu ada peluncuran dua unit ambulan milik piwan yang mungkin yang akan dioperasikan kemudian disitu juga ada nanti peluncuran peluncuran untuk digitalisasinya piwan gitu nah kemudian untuk hiburannya itu dari pagi sampai malam itu mungkin kita full hiburan keluarga ya untuk keluarga nah kemudian juga kita akan dihibur oleh insyaallah insyaallah bandnya itu mungkin nanti kotak atau atau yang lain-lain gitu yang sekarang dalam proses negosiasi harapannya kotak bantu dong gitu ya gitu ya gitu ya ayo bareng-bareng kita nih nah ini juga kita lagi mencoba koordinasi dengan pihak Agung Sedayu gimana caranya biar acara ini juga mewah gitu kemudian disitu juga ingat piwan itu tidak pernah lepas dari kegiatan sosial di acara yang seramai itu pun kita akan mengadakan insyaallah insyaallah itu kita akan memberi santunan seribu seratus anak yatim seribu seratus anak yatim insyaallah 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 dan itu dari Suwadaya anggota juga ya tapi untuk men-support kegiatan tersebut memang piwan mengajak kerjasama ya mengajak kerjasama sponsorship dengan perusahaan-perusahaan yang swasta di luar gitu yang ayo bareng-bareng tadi disebutkan disebut bersinergi ayo ini ada acaranya ayo bareng-bareng kita support ya mungkin teman-teman di luar sana bisa mempromosikan produknya gitu apalagi piwan ini kan potensial ya orang-orang yang potensial yang mungkin bisa memberi take and give nya yang sesuai gitu insyaallah ya insyaallah bisa pasti ingat 28 Desember 28 Desember 28 Desember di Community Park Peak 2 Pantai Indah Kapuk itu ya di 28 Desember masih beberapa bulan lagi nih tapi udah ada bayang-bayangnya udah kayak sematang itu loh gitu itu pake IO tau nanti teman-teman piwan juga yang melaksanakan kombinasi berkolaborasi juga ya oke om boleh dong sharing-sharing nih pengalaman pribadi punya pengalaman turing kan pastinya boleh diceritakan pengalaman turing selama menggunakan pajero ya jadi gini apa kalau kita bicara turing salah satu kenikmatan yang susah didapat itu adalah kenikmatan saat perjalanan ya pada saat kita merangkai turing dimana di perjalanan itu terbentuk rasa kekeluargaan kita rasa saling menjaga kemudian kepercayaan itu muncul selama perjalanan ya kalau kita misalnya datang ke satu tempat wisata mungkin datang sendiri juga bisa gitu ya bisa gitu tapi pada saat perjalanan gimana kita membentuk satu rangkaian satu rangkaian panjang gitu kemudian kalau ada halangan di depan dari arsini itu mengingatkan break break gitu ya kemudian kalau misalnya terlalu lambat yang belakang juga ngedorong tambah KPJ gitu udah itu ada ada bercandaan di Rakom itu yang luar biasa itu pengalaman-pengalaman yang susah dicari di tempat lain keseruannya ya keseruannya kebetulan saya termasuk orang yang suka berorganisasi suka berkomunitas termasuk di beberapa klub mobil lah gitu ya nah tapi di Pajero Indonesia One ini saya menemukan ini kekeluargaan yang sangat erat gitu makanya di Pajero Indonesia One ada My Club My Family bahkan kita mengatakan Pajero Indonesia One ini sebagai keluarga kedua kita karena disitulah yang apa kita merasakan kalau ada yang pecah ban aja nih misalnya ada satu rangkaian ya ada yang pecah ban nih ada pecah ban itu gak ditinggal jadi rangkaian yang lain tetap tetap terus tapi memperlambat ada petugas-petugas kita yang membantu sampai dengan selesai gitu jadi ini yang begitu teman-teman ada anggota baru ikut kemudian dia ikut touring pasti lagi kapan mau touring lagi gitu ini salah satunya salah satunya seperti ini boleh Om Istri ditambahkan pengalaman ini kan baru satu tahun lebih ya bergabung ya iya kalau saya pribadi memang seperti yang Om Ketum sampaikan saya suka sekali dengan kegiatan touring ya karena memang di touring ini memang ada sepacem kebanggaan ya bahwa kami P1 Pak Jiru Nusiawan tapi ya kami banyak mendengar lah ya cerita-cerita tentang orang-orang yang punya mobil-mobil Pak Jiru mobil-mobil besar itu rata-rata ada arogansi yang tinggi ya ada sepacem bahwa dia punya kendaraan yang mewah yang berkelas gitu ya tapi kami di P1 ini merasa bahwa kami harus menjadi komunitas yang memberikan manfaat pada setiap titik persinggahan ya jadi kalau kami P1 hadir di manapun berada di kampung-kampung di pelosok-pelosok itu banyak masyarakat menyambutnya gitu karena kami memang setiap dimana kami berada kami selalu memberikan kontribusi sosial baik itu bantuan-bantuan untuk fasilitas bantuan untuk buku-buku pelajaran buku bantuan-bantuan untuk sebako ya jadi kami sangat dirindukan oleh banyak orang di setiap kami berada itu yang nilai plus yang saya rasakan dan saya ingin nanti ke depannya turing-turing setiap chapter itu harus ada misi-misi sosial yang lebih besar dan saya juga waktu kemarin tiga bulan lalu waktu keempat di Padang ya itu senang gitu melihat ada kita berkonvai sampai sepuluh mobil Pak Jiro masuk-masuk ke daerah-daerah yang sulit dijangkau kedaraan infrastruktur rusak dan kami konvai situ melihat langsung bagaimana kadang-kadang rumah-rumah yang rusak rumah-rumah yang hanya terbawa oleh air ya dan mereka menyambut kami karena kami membawakan bantuan dan kami ingin mendengar apa yang dibutuhkan oleh mereka jadi berita itu yang kami sampaikan keluar dan itu dilihat oleh media dan juga masyarakat luas bahwa Pak Jiro Indonesiawan Pak Jiro itu bukan suatu kelompok masyarakat yang arogan tapi justru kami ini menunjukkan bahwa inilah harusnya kami bersikap orang-orang yang setiap komunitas mobil harus seperti ini kami yang memberikan tola dong pada orang lain supaya inilah yang harus dicontoh gitu ya betul dari yang tadi juga Om Feni statement yang dan juga program-program yang dijelaskan juga itu juga bisa menjadi membersihkan nama atau pengguna dari mobil Pak Jiro karena kan memang di masyarakat juga apa ya image-nya masih yang arogan ya kan terus juga kalau mungkin kalau misalkan ada touring ya kan mobilnya kan juga mobil-mobil besar terus jadi terkasannya tuh kayak apa ya sombong lah atau apa di jalan terus juga beberapa kali kan kita temukan juga di media sosial ya ada oknum-oknum dengan ulah-ulah yang tidak bertanggung jawab ya itu Om Feni dan Om Wisnu kalau melihatnya tanggapannya seperti apa? ya jadi memang gini untuk masyarakat banyak kadang-kadang melihatnya satu dari sekian betul satu dari sekian gitu ya ada pengguna Pak Jiro yang mungkin bukan anggota komunitas mungkin yang arogan di jalan mungkin ya itu menjadi pandan kacamata masyarakat gitu ya namun kami sendiri di komunitas-komunitas dan hampir semua komunitas itu juga selalu menghimbau ke anggota kita ke anggota kita untuk selalu menjaga sopan santun di jalan raya bahkan kalau kita lagi sedang merangkai gitu ya pada saat ada ada masyarakat atau ambulan bahkan kita bantu kita bantu dorong kita bantu kawal gitu sampai mereka melewati atau pada saat rangkaian kita panjang gitu ya melalui melalui itu melalui masyarakat dan mungkin mengganggu jalannya mereka gitu ya kita juga selalu minta izin gitu bahkan di satu-satu sisi kita minta pengawalan pengawalan itu dalam artian bukan bermaksud bukan bermaksud kembali lagi bukan bermaksud sombong tapi untuk menjaga menjaga keamanan menjaga keamanan keamanan kita dan menjaga keamanan pengguna jalan lainnya gitu kalau kita jalannya di depannya ada yang membawa gitu kan artinya ya memang di jalur yang yang sudah diizinkan mereka gitu memang benar sih di media sosial ada berkali-kali bahkan sering bahkan ya Pajero kebalik ya kan kecelakaan gitu Pajero ngebut Pajero arogan gitu ya itu yang menjadi PR kita tugas kita untuk mengajak pengguna-pengguna luar yang masih arogan gitu ayo gabung ke P1 gabung aja ke Pajero Indonesiawan di Pajero Indonesia di Pajero Indonesiawan kita akan sama-sama merasakan disini kita bukan untuk sombong-sombongan disini kita saling mengajak gimana kita berbuat kebaikan ujung-ujungnya apa sih kita pakai Pajero berapa lama sih ujungnya kita akan meninggal gitu ya pada saat kita meninggal nanti apa yang kita bawa yang kita bawa apa amal nah kadang-kadang kita kalau beramal gitu kalau ngeliat teman kita beramal kita ikut beramal ingat kita itu itu akan sama kurang lebih sama dengan lingkungan kita berada ya kan teman-teman yang arogan tadi ayo gabung ke Pajero insya Allah kalau gabung ke Pajero kita akan menjadi lebih positif lah kita akan menjadi lebih baik lah gitu betul Om Isto mau menambahkan nih melihat tanggapan apa ya kejadian-kejadian yang ada di sosial media mungkin tadi sebutnya oknum ya ada beberapa tapi kan berkali-kali gitu ya nanti kan kalau oknumnya banyak banget gitu jadinya oknum-oknum ya oknum-oknum ya Alhamdulillah ya jadi sekian berita yang ada di media belum pernah saya dapatkan yang anggota PIWAN ya karena kami di PIWAN emang selalu ada edukasi buat kami bagaimana pergendaraan di jalan ya jadi sopan santunnya adabnya dan tentunya yang selalu juga saya sampaikan di banyak tempat dan teman-teman yang lain bahwa kita ini kalau saya pribadi ingin menjadikan PIWAN ini sebagai sarana saya masuk surga gitu jadi saya memang butuh sesuatu hiburan setelah saya sibuk bekerja dan beraktifitas saya menjadikan PIWAN sebagai media saya untuk bisa hiburan lah gitu ya tapi bagi saya dengan saya di PIWAN ini kebetulan dengan amanah sebagai KPSOS itu saya sangat bahagia sekali itu sebagai sarana saya sebagai untuk bisa memberikan kontribusi yang besar kepada masyarakat sekitar dan juga masyarakat Indonesia yang tentunya dengan harapan amal saya nambah banyak dan ini menginfrasi buat pember-ember yang lain untuk bisa seperti yang saya lakukan gitu dan saya bersyukur bahwa terakhir ini di PAKSOS untuk P1 dan P3 ini kami bisa mengumpulkan 44 juta rupiah donasi PAKSOS dan 3 hampir 40 juta rupiah dana dari sponsorship internal jadi total jadi total kalau dihitung hampir 80 juta rupiah dan itu suatu gerakan yang kalau bukan tidak mungkin muncul kalau bukan dari pribadi-pribadi yang bersemangat memberikan kontribusi yang besar kepada masyarakat sekitar itu yang harus kami kembangkan ke lebih banyak lagi dan diharapkan bukan cuma memotivasi ke member lain tapi juga ke pengguna Pajero yang belum bergabung dengan P1 ini dan ini juga komunitas yang sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan ya kan di selain tadi mungkin ada oh mau cari komunitas buat menyalurkan hobi terus juga cari hiburan di sela-sela kesibukan para anggota dari Om Feni ada yang mau ditambahkan lagi? ya jadi di penghujung ya kami mengajak seluruh jajaran kepengurusan kepengurusan nasional kepengurusan korwil dan kepengurusan chapter di seluruh Nusantara Pajero Indonesiawan ayo bareng-bareng kita tingkatkan semangat kita karena kita sebagai pengurus itu memberikan sesuatu yang lebih kita mengeluarkan tenaga biaya waktu dan pikiran untuk komunitas tapi insyaallah apa yang kita berikan yang kita lakukan itu menjadi catatan ladang pahala buat kita semua dan ini akan menjadi bekal kita kelak di akhirat semoga seperti cita-citanya Wisnu tadi Wisnu Khotimah masuk surga ya amin dan untuk seluruh anggota P1 kita kita jaga nama baik komunitas kita jangan arogan di jalan sopan santunnya dijaga dan terus tingkatkan semangat silaturahmi kita jaga kekompakan kita persaudaran kita kekeluargaan kita dan bareng-bareng kita membawa P1 semakin bermanfaat untuk orang banyak insyaallah Pajero Indonesia One milik kita bersama terus memberi manfaat yang lebih banyak untuk bangsa negara dan umat tentunya sinergi untuk negeri harus benar-benar kita realisasikan not only talking talking luar biasa sekali terima kasih Om Feni dan Om Wisnu semoga program-program yang sudah direncanakan akan berjalan secepatnya ya sobat PTT sampai jumpa di podcast station berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa